Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Statusnya dia relevan dan sesuai dengan semua perkembangan zaman dan relevan dengan semua tempat Dan itulah prinsip yang perlu kita pegangi Karena Allah Azza wa Jal, Zat yang memberikan wahyu kepada Nabi SAW Dia adalah Zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu dan dia maha kuasa atas segala sesuatu Dan dua prinsip ini yang perlu kita kedepankan ketika kita melihat berbagai macam hadis maupun dalil yang menurut orang-orang liberal maupun orang-orang yang lebih mengedepankan akal Maka kita sampaikan Allah maha kuasa atas segala sesuatu Dan yang kedua ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir surat At-Talak Allah Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah yang menciptakan langit yang jumlahnya tujuh Dan Allah yang menciptakan bumi yang juga jumlahnya tujuh Tujuh lapis Terjadilah berbagai macam urusan antara bumi dan langit Apa tujuan Allah menciptakan langit yang tujuh Dan bumi yang tujuh Serta berbagai macam kejadian yang ada di langit dan bumi Allah tunjukkan tujuannya adalah Agar kalian memahami Agar kalian mengetahui bahasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu Dan bahasanya Allah ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu Sehingga di surat At-Talak ini Allah tunjukkan salah satu diantara tujuan penciptaan alam semesta Selain yang disebutkan di surat At-Dariyat Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun Tidaklah aku ciptakan cinta manusia Kecuali agar mereka beribadah kepadaku Bahasanya ilmunya meliputi segala sesuatu Bagian pertama Allah maha kuasa atas segala sesuatu Ini akan menjawab Setiap pernyataan orang-orang yang mengingkari Berbagai macam kejadian-kejadian luar biasa Yang Allah ceritakan baik dalam Al-Quran maupun hadis Yang itu ditolak oleh sebagian orang Misalnya Ada orang yang menolak Kok bisa neraka itu abadi Padahal orang ketika dibakarkan dia rusak hancur Kok bisa makhluk itu abadi Makhluk itu kekal Padahal yang kekal kan hanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita sampaikan Inna Allah ala kulisya'in qadir Allah maha kuasa atas segala sesuatu Sehingga Allah kuasa Untuk menciptakan makhluk Sebagai tempat akhir bagi para hambanya Dan Allah jadikan makhluk itu kekal Seperti keberadaan surga dan neraka Allah kuasa untuk menciptakan kulit ini bisa bicara Tangan bisa bicara Kaki jadi saksi Kok bisa mereka bicara Padahal ini kan Terus nanti ruhnya dimana kalau dia bicara Manusia cuma punya satu ruh Tangan dijadikan Atau tangan bisa berbicara Kaki jadi saksi Berarti dalam badan ini ada berapa ruh Maka kita sampaikan Inna Allah ala kulisya'in qadir Kok bisa di satu kuburan Disitu diluaskan sejauh mata memandang Apa gak nabrak dengan teman-temannya yang lain Maka kita jawab Inna Allah ala kulisya'in qadir Gak ada yang aneh Dan gak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula Dalam masalah syariat Allah ta'ala Allah ta'ala turunkan syariat 14 abad silam Bagaimana mungkin itu bisa menjawab Sekian banyak kasus yang sifatnya selalu berkembang Sekarang ada kasus Besok akan ada kasus yang baru Besok ada kasus yang baru Yang mungkin tidak ada di zaman sekarang Barangkali sekitar tahun Sembilan puluhan Kita tidak pernah terbayang Akan ada ojek online seperti sekarang Ada GoFood Ada GoSend Kita gak pernah kebayang Kita gak pernah kebayang ada Berbagai macam Dompet wallet Ada berbagai macam Dompet virtual Seperti sekarang Ada GoPay Ada OVO Ada Link aja Dan ada dompet-dompet yang lainnya Kita gak pernah kebayang punya Marketplace ketika kita masih hidup Atau masyarakat ketika itu masih hidup Di tahun 70-an atau 80-an Dan mungkin nanti kita gak tahu Akan ada teknologi apa lagi Yang akan dikembangkan oleh manusia Untuk mendukung kegiatan perekonomian mereka Sehingga kasus terus berkembang Terus berkembang Yang jadi pertanyaan Gimana sih Al-Quran dan Sunnah Yang diturunkan 14 abad silam Bisa menjawab Berbagai macam kejadian baru ini Kita kembalikan kepada Tujuan yang kedua Allah menciptakan langit dan bumi Allah Ta'ala telah meliputi Segala sesuatu Ilmu Allah Ta'ala meliputi Segala sesuatu Sehingga Allah tahu Akan terjadi berbagai macam perubahan zaman ini Dan Allah tahu Bahasanya wahyu yang dia turunkan Cukup untuk menjawab Berbagai macam perubahan-perubahan itu Ini bagian prinsip Yang perlu kita yakini Agar Kita Memiliki ideologi yang benar Kita yakin Bahwa semua dalil Itu bisa menjelaskan Apa yang dibutuhkan oleh manusia Agar dia bisa selamat Di dunia dan di akhirat Nah selanjutnya Lalu bagaimana cara ulama Memahami kasus yang Selalu baru Kasus yang selalu baru Sementara dalilnya terbatas Di bagian inilah yang akan kita bahas Cara ulama memecahkan kasus kontemporer Kasus yang selalu baru Ada Metode yang dikenal dalam usul fikir ya Dan metode ini Termasuk salah satu Di antara metode yang Paling utama dipakai dalam Prinsip Atau dalam kajian usul fikir Yang disebut dengan metode Kias Analogi Yang disebut dengan metode kias Atau analogi Kapan kias itu bisa dilakukan? Kias itu bisa dilakukan Ketika disana ada Empat rukun Ada empat rukun kias Satu ada kasus asal Yang disebut dengan rukun asal Yang kedua Ada kasus Baru Yang disebut dengan far Yang ketiga Ada hukum Untuk kasus asal Kasus asal ini hukumnya apa? Karena kita punya lima hukum Wajib Sunnah Mubah Makruh Haram Nah kasus asal ini hukumnya yang mana? Kemudian yang Keempat adalah Kesamaan illah Kesamaan illah Atau latar belakang Kenapa Ada hukum seperti itu? Sehingga terjadi kesamaan illah Antara kasus baru dengan kasus asal Ketika ini terpenuhi Maka kita bisa melakukan Proses kias Atau analogi Di buku ini tidak ada ya Anda bisa jadikan sebagai Tambahan catatan Tapi ini dibahas dalam beberapa kajian Tentang usul VK Baik Sehingga disini kita bisa menjawab Ada kasus kontemporer Ada kasus kontemporer Makanya jadi pertanyaan Gimana sih kasus kontemporer ini Bisa kita jawab Dengan Menggunakan pendekatan syariat Kasus kontemporer Berarti kalau kita Kembalikan kepada Empat Rukun kias tadi Dia adalah Kasus baru Dia rukun yang kedua Sudah? Nah ketika dia kasus baru Rukun yang kedua Berarti kita perlu mencarikan Kasus Yang menjadi standarnya Kita perlu mencarikan Kasus yang menjadi standarnya Apa kasus yang menjadi standarnya? Kasus yang menjadi standarnya adalah Kasus asal Yang menjadi standarnya adalah Kasus asal Berarti yang sifatnya Kontemporer ini Nanti kita kembalikan ke kasus asal Yang kasus asal ini Ada di masa silam Baik di zaman Nabi SAW Dan para sahabat Dan dia yang punya hukum Dari situlah Hukum yang berlaku disini Kita bisa terapkan Dalam kasus yang sifatnya Kontemporer Prinsipnya sangat sederhana Sehingga Setiap kejadian-kejadian Yang sifatnya Kontemporer Maka kita kembalikan kepada Kasus pokok terlebih dahulu Dan jika disitu ada Kesamaan Proses mengembalikan disini Tentu saja harus ada Kesamaan ya Tentu saja harus ada kesamaan Dan ketika disitu ada kesamaan Kemudian kasus asalnya Punya hukum Berikutnya hukumnya Kita kembalikan kepada Kasus kontemporer Baik Metode ini Sekali lagi Dinamakan oleh para ulama Dengan metode Kias Analogi Menganalogikan kasus baru Dengan kasus asal Dalam masalah hukumnya Karena adanya kesamaan Illa Baik Selanjutnya yang jadi pertanyaan Ketika Orang mau Mecahkan sebuah Kasus kontemporer Disitu kan berarti Harus ada proses Gimana caranya Agar kita bisa Mencari kasus asal Yang tepat Karena kasus asal kan Banyak ya Kasus asal Kasus asal Dan seterusnya Atau sebelumnya begini Jadi Hukum Atau Dalil terbatas Kita mau membuat kesimpulan dulu Dalil terbatas Dan ini sudah kita jelaskan Apa alasan Dalil terbatas Kemarin sudah kita sampaikan ya Dalil terbatas Kasus tidak terbatas Selalu ada yang baru Sehingga tidak bisa dibatasi waktu Dan tidak bisa dibatasi tempat Disini ada kasus Mungkin di negara yang lain Sudah ada kasus yang berbeda lagi Yang ketiga Yang jadi pertanyaan begini Bagaimana dalil yang terbatas Menjawab kasus yang tidak terbatas Maka kita kasih jawaban begini ya Dengan menggunakan metode kias Betul dalil terbatas Betul kasus tidak terbatas Tapi Jenis kasus terbatas Baik Dalil terbatas Kasus tidak terbatas Gimana yang terbatas Bisa menjawab yang tidak terbatas Anda perhatikan bagian bawah Betul bahasanya Kasus tidak terbatas Tapi jenis kasus terbatas Sehingga Kasus Baru Dia dikembalikan ke jenis kasus Yang jenis kasus ini Sudah dibahas dalam dalil Dari sinilah Kita bisa mengembalikan hukum Dari jenis kasus Untuk kasus yang sifatnya Baru Sehingga Kasus yang baru Bisa didekati dengan dalil yang sifatnya Terbatas Keterbatasan ada di dua tempat ini Dalil terbatas Jenis kasus Terbatas Walhamdulillah Dan itulah makna Bahasanya Islam Dan syariat yang Allah turunkan Meskipun Diturunkan oleh Allah 14 abad silam Tetap bisa berlaku Sampai sekarang Bagi orang yang bisa memahami Maka dia bisa kasih penjelasan Bagi yang tidak bisa memahami Ada dua kemungkinan Pertama Ikut ulama yang bisa memahami Yang kedua Menyalahkan dalil Dan ini adalah sikapnya orang Liberal Sehingga mereka menganggap Perlu dilakukan Revitalisasi Atau perlu dilakukan Apalagi Rekonstruksi Atau Reboisasi Atau Isasi-isasi itu Yang itu merupakan Istilah yang dimeniki oleh orang-orang Liberal Baik Selanjutnya Kita akan membahas Seperti ini Bagaimana Proses Penyederhanaan Kasus yang baru Untuk dikembalikan kepada Jenis kasus tadi Nah di alaman berikutnya Saya sebutkan Anda bisa buka Di halaman Romawi 9 Ada beberapa tahapan Yang dilakukan Untuk bisa menerapkan Metode ini Dalam memecahkan Kasus kontemporer Pertama Tahap tasawur Yang kedua Tahap takhiyah fikih Yang ketiga Tahap takhrij Takhrij fikih Kemudian yang keempat Baru tahap Takhrirul ahkam Takhrir hukum Baik Coba kita Sebutkan Empat tahapan Yang tadi Dilakukan oleh Para ulama Untuk memecahkan Kasus yang Sifatnya Kontemporer Tahap yang pertama Tahap yang pertama Adalah tahap Tasawur Tahap tasawur Apa sih tahap tasawur Tasawur artinya Memahami kasus Sesuai data Memahami kasus Sesuai Kondisi real Berarti apa yang dibutuhkan Dalam tasawur Yang dibutuhkan data Keterangan-keterangan Yang ada dalam kasus itu Karena itu Siapa yang sebenarnya Lebih paham Tentang tasawur Yang lebih paham Praktisi Atau pelakunya Atau Masyarakat yang Dia Bergelut langsung Dengan Kasus Sehingga Kalau Kita Mau membandingkan Siapa yang lebih paham Tentang Tasawurnya E-money Apakah Ustad Ataukah Praktisi Ekonomi Jawabannya Ustad Tidak menggeluti E-money Beliau Tidak mengerti Tentang E-money Kalau tidak Mendapatkan Penjelasan Sehingga Tasawur E-money Lebih Dimiliki Oleh mereka Yang Bergerak Langsung Bergelut Langsung Dengan E-money Anda yang Bekerja Misalnya Di Lembaga Sekuritas Atau yang Bekerja Di Lembaga Keuangan Yang Paham Tentang Masalah Itu Dia Lebih Ngerti Tentang Apa Itu E-money Dibandingkan Para Asat Tidak Terus Gimana Ustadz itu Bisa Menjawab Kasus Berdasarkan Keterangan Dari Mereka Berdasarkan Keterangan Dari Mereka Ada Banyak Sekali Produk Bank Saya Tidak Ngerti Produk Bank Karena Saya Bukan Orang Bank Bukan Praktisi Bank Dan Kalaupun Kepentingan Saya Dengan Bank Paling Buka Rekening Untuk Transfer Uang Atau Lalu Lintas Uang Atau Menaruh Sebagian Uang Baik Terus Anda Kok Bisa Menjelaskan Tentang Masalah Produk Produk Bank Maka Maka Yang Saya Lakukan Adalah Mendengarkan Bagaimana Skema Akat Yang Terjadi Di Sana Melalui Cerita Mereka Mereka Yang Praktisi Di Bank Mereka Yang Kerja Di Bank Termasuk Mereka Yang Baru Saja Resend Dari Bank X Bank Bercerita Ke Saya Skema Akat Seperti Ini Jalurnya Kayak Gini Baik Dari Sini Saya Bisa Mendapatkan Teseorang Karena Itulah Bisa Jadi Dalam Proses Tasawur Membutuhkan Keterangan Dari Penanya Ada Orang Bertanya Kepada Ustadz Irwandi Ustadz Gimana Hukum Bekerja Di Perusahaan Ini Langsung Beliau Balik Tanya Pekerjaan Bapak Seperti Apa Lalu Anda Cerita Makanya Kalau Anda Tanya Melalui Kertas Ustadz Gimana Hukum Menggunakan Diskon Di Shopee Anda Kirimkan Kertas Kepada Ustadz Ustadz Baca Saya Tidak Tau Diskon Di Shopee Kayak Gimana Skemanya Ustadz Gimana Hukumnya Menggunakan Paypal Ustadz Tidak Pernah Dengar Istilah Paypal Paypal Ini Kandungannya Apa Apakah Ada Unsur Babinya Atau Tidak Karena Tidak Pernah Dengar Hukum Menggunakan Paypal Malah Pertanyaannya Ada Unsur Babinya Atau Tidak Kenapa Karena Dia Tidak Pernah Punya Bayangan Tentang Itu Makanya Kadang Metode Yang Digunakan Oleh Ustadz Kita Ustadz Doktor Erwandi Beliau Buka Tanya Jawab Tapi Secara Langsung Jadi Penanya Memegang Mic Dan Dia Sampaikan Agar Bisa Dilakukan Komunikasi Dia Bisa Cerita Tasewurnya Karena Kalau Sebatas Menyampaikan Melalui Pertanyaan Kertas Mungkin Mungkin Ketika Dibaca Tidak Detail Itu Isinya Apa Saja Karena Tidak Mungkin Kertas Dibuat Detail Capek Yang Baca Tapi Kalau Komunikasi Langsung Bisa Lebih Nyaman Baik Nah Ada Satu Kaedah Yang Mengatakan Ada Kaedah Yang Mengatakan Al Hukmu Far'un Min Tasawwuri Hukum Itu Turunan Dari Bagaimana Cara Orang Melakukan Tasawwur Sehingga Gimana Ulama Menetapkan Sebuah Fatwa Itu Turunan Dari Bagaimana Cara Dia Menyampaikan Atau Bagaimana Cara Dia Memahami Kasus Yang Ditanyakan Kalau Salah Dalam Tasawwur Maka Akan Terjadi Kesalahan Dalam Menetapkan Hukum Contoh Kasus Ada Seorang Ustadz Yang Ditanya Ustadz Gimana Hukumnya Makan Hotdog Saya Ini Kan Jualan Hotdog Hotdog Itu Boleh Atau Tidak Hotdog Sebentar Saya Carikan Referensi Dulu Akhirnya Sang Ustadz Buka Kamus Buka Kamus Beliau Buka Kamus Hot Dog Hot Panas Dog Kiri Kiri Panas Haram Karena Berasal Dari Hewan Yang Haram Untuk Dikonsumsi Kenapa Salah Dalam Tasawwur Sehingga Beliau Langsung Tegaskan Dalam Fatwanya Ini Tidak Boleh Haram Dan Itu Sebabnya Adalah Kekeliruan Dalam Melakukan Tasawwur Makanya Dalam Proses Tasawwur Dibutuhkan Kejujuran Butuh Kejujuran Dari Pihak Penanya Kalau Penanya Tidak Jujur Bisa Jadi Fatwa Yang Disampaikan Akan Berbeda Dengan Kondisi Aslinya Ada Sebagian Yang Disembunyikan Makanya Kalau Anda Tanya Kemudian Ustadz Balik Tanya Pak Skemanya Kayak Gimana Tolong Sampaikan Secara Terbuka Apa Adanya Jangan Ada Yang Disembunyikan Kadang Ada Penanya Yang Menyampaikan Ke saya Dan Ketika Dia Menyampaikan Pertanyaan Itu Redaksinya Kayaknya Sudah Diatur Namun Alhamdulillah Allah Subhanahu Ta'ala Berikan Kesadaran Ini Kayaknya Arahnya Kesoko Arahnya Kesoko Sehingga Saya Sampaikan Hukumnya Dilarang Karena Mereka Para Karyawan Sudah Mendapatkan Gaji Dari Negara Para pegawai Sudah mendapatkan Gaji Dari Negara Jadi Ceritanya Orang Ini Bertanya Boleh Enggak Saya Memberikan Bagi Hasil Dari Proyek Yang Saya Dapatkan Dan Yang Sudah Mendapatkan Keuntungan Boleh Enggak Saya Bagi Hasil Untuk Keuntungan Itu Kepada Beberapa Kawan Saya Maka Saya Curiga Ini Kok Bagi Hasil Kepada Para Kawan Ada Apa Disini Mungkin Saya Bisa Jawab Silahkan Bagi Hasil Boleh Boleh Saja Berarti Kan Anda Memberikan Sebagian Keuntungan Anda Kepada Orang Lain Yang Kawan Itu Bekerja Di Perusahaan Langsung Saya Telusuri Oh Ternyata Maksudnya Adalah Dia Memberikan Sebagian Hasil Proyek Kepada Para Karyawan Yang Meloloskan Proyek Itu Dia Misalnya Menjadi Salah Satu Vendor Di Perusahaan A Nah Bisa Nggak Dia Ngasih Bagi Hasil Kepada Karyawan Karyawan Di Perusahaan A Tapi Teks Pertanyaannya Sama Sekali Tidak Ada Menunjukkan Itu Cuman Kayaknya Ini Berbau Kesana Akhirnya Kita Tanyakan Ulang Ternyata Benar Sehingga Sehingga Kalau Pertanyaannya Tidak Jujur Maka Bisa Jadi Jawabannya Akan Berbeda Karena Itu Kejujuran Dalam hal ini Penting Anda Pertanya Tapi Anda Tidak Jujur Bisa Jadi Nanti Hukumnya Akan Berbeda Lalu Hukum Itu Dibawa Kemana Mana Fatwa Itu Dibawa Kemana Ustaz Menapung Dibang Itu Boleh Enggak Ustaz Ya Ada Beberapa Fatwa Ulama Yang Membolehkan Jika Tujuannya Dalam Rangka Untuk Keamanan Alhamdulillah Ini Saya Catat Ya Ustaz Boleh Menapung Dibang Dengan Tujuan Untuk Keamanan Dan Ini Fatwanya Syabin Bas Akhirnya Dia Menggunakan Fatwa Itu Untuk Melegitimasi Berarti Kalau Gitu Boleh Kita Ikut Deposito Ya Jelas Ini Beda Kasus Anda Kalau Ikut Deposito Maka Ini Beda Kasus Baik Kemudian Tahapan Yang Kedua Setelah Dilakukan Tasawur Atau Sebelumnya Tasawur Ini Tadi Butuh Data Karena Itulah Dalam Beberapa Banyak Kesempatan Fatwa Para Ulama Mereka Butuh Keterangan Orang Lain Meskipun Dia Bukan Ulama Anda Mungkin Pernah Mendengar Ada Lembaga Fatwa Atau Lembaga Fikih Majma Fikih Islami Ini Ada Yang Di bawah Oki Ada Yang Di bawah Robito Ada Dua Ini Dan Masih Banyak Lembaga Lembaga Fatwa Yang Lain Ada Lajnah Daima Kemudian Ada Darul Ifta Mesir Dan Beberapa Negara Yang Lain Juga Punya Dari Ifta Yordan Juga Ada Kalau Di Indonesia Punya MOI Ada Juga Kalau Di Indonesia Misalnya Apa Dewan Fatwa Al Irsyad Baik Kenapa Ada Seperti Ini Kenapa Ada Seperti Ini Adalah Lembaga Lembaga Yang Dipentuk Tujuannya Dalam Rangka Agar Bisa Dilakukan Ijtihad Jama'i Kenapa Pak Kau Butuh Ijtihad Jama'i Karena Kasus Itu Sangat Banyak Kasus Itu Sangat Banyak Sehingga Kalau Diselesaikan Sendiri Akan Sangat Sulit Maka Diperlukan Jama'ah Untuk Menyelesaikan Banyak Kasus Anda Bisa Bayangkan Juta'an Kasus Yang Datang Di Tengah Umat Manusia Ketika Hanya Dijawab Oleh Satu Orang Mungkin Beban Beli Akan Terlalu Berat Dan Banyak Yang Tidak Tersampaikan Maka Dengan Cara Istihad Jama'i Para Doktor Berkumpul Lalu Ada Banyak Kasus Yang Sudah Didaftar Kasus Satu Kasus Dua Kasus Tiga Kasus Empat Dan Seterusnya Kasus Ini Banyak Terjadi Di Masyarakat Dan Masyarakat Menunggu Kita Kan Selalu Menantikan Kapan Ada Fatwa Yang Baru Dari Dewan Fatwa Al-Irshad Kita Menantikan Kemarin Sudah Ada Fatwa Tentang A Tentang B Tentang C Kita Masih Punya Pertanyaan Yang Ini Belum Terjawab Yang Belum Ada Fatwanya Maka Diperlukan Istiah Jama'i Nah Dalam Istiah Jama'i Di Beberapa Lembaga Fiki Internasional Seperti Majemah Fiki Islami Kemudian Beberapa Darifta Yang Ada Di Berbagai Negara Mereka Kadang Menghadirkan Tokoh Yang Dia Disiplin Ilmunya Bukan Agama Seperti Dokter Atau Apalagi Misalnya Ahli Ekonomi Ahli Dalam Bidang A Dalam Bidang B Kenapa Mereka Dihadirkan Padahal Mereka Bukan Ulama Tujuannya Dalam Rangka Tadi Untuk Tesour Agar Jangan Sampai Misalnya Membahas Masalah Kedokteran Ternyata Pemahaman Yang Mereka Miliki Yang Dimiliki Parah Ulama Berbeda Dengan Kejadian Real Yang Diketahui Pala Dokter Berarti Tidak Sesuai Dengan Kondisi Real Nah Itu Akan Menyebabkan Fatwa Itu Tidak Bisa Diperlakukan Karena Tidak Sesuai Dengan Kondisi Real Baik Dan Kita Memberikan Apresiasi Kepada Para Asatidah Seperti Yang Tergabung Dalam Dewan Fatwa Yang Mereka Masya Allah Memberikan Waktunya Memberikan Tenaganya Untuk Membahas Berbagai Macam Kasus Di Tengah Masyarakat Coba Kalau Mereka Diem Semuanya Ustadz Ini Ada Kasus Urusan Kamu Ustadz Kalau Ini Hukumnya Gimana Itu Urusan Kamu Ustadz Ini Saya Tanya Kayak Gini Boleh Enggak Itu Urusan Kamu Sehingga Mereka Terserah Terserah Mereka Urusan Kalian Sendiri Gimana Kira-kira Kita Akan Berasa Berada Dalam Kebingungan Sehingga Kita Selalu Bimbang Ini Boleh Enggak Boleh Enggak Maju Mundur Dengan Bergabungnya Mereka Menyediakan Waktu Untuk Memberikan Penjelasan Tentang Berbagai Macam Kasus Di Tengah Masyarakat Kita Berhutang Budi Muncullah Dan Terbitlah Berbagai Macam Fatwa Fatwa Satu Fatwa Dua Fatwa Tiga Yang Itu Bagian Dari Ijtihad Jama'i Yang Dilakukan Para Asatidah Terlepas Dari Adanya Sebagian Ustadz Yang Mengkritisi Dewan Fatwa Ini Dan Menganggap Bahasanya Ini Tidak Berhak Dan Seterusnya Baik Itu Beda Pendapat Antara Satu Dengan Ustadz Yang Lai Tapi Secara Pribadi Saya Sangat Mendukung Keberadaan Lembaga Fatwa Seperti Ini Dan Mereka Sangat Bermanfaat Bagi Umat Kita Doakan Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Memberkai Usia Mereka Memberkai Ilmu Mereka Sehingga Terus Memberikan Manfaat Bagi Umat Tayyip Sehingga Berjama'ah Itu Tidaknya Berlaku Untuk Kerja Dakti Saja Jama'ah Berjama'ah Juga Berlaku Untuk Masalah Istihad Karena Dengan Cara Berjama'ah Maka Kasus Yang Jumlahnya Banyak Itu Bisa Dipartisi Tolong Ustadz A Bahas Masalah Ini Ustadz B Bahas Masalah Ini Ustadz C Bahas Masalah Ini Sudah Setelah Dilakukan Tasawur Maka Tahap Yang Kedua Adalah Dilakukan Takyif Fikih Apa Itu Takyif Fikih Takyif Fikih Artinya Adalah Pendekatan Fikih Untuk Memahami Kasus Pendekatan Fikih Dalam Memahami Kasus Jadi Setelah Dilakukan Tasawur Kita Punya Beberapa Data Data Satu Data Dua Data Tiga Lalu Sekarang Ini Menurut Fikih Itu Gimana Pendekatannya Itu Dari Hasil Tasawur Yang Kita Punya Kemudian Kita Lakukan Pendekatan Takyif Fikih Sehingga Misalnya Ada Orang Yang Bertanya Ustadz Kasusnya Kayak Gini Oh Baik Yang Saya Pahami Ini Akatnya Adalah Seperti Ini Ini Akatnya Kayak Gini Nah Yang Saya Pahami Dari Pernyataan Penanya Proses Itu Namanya Takyif Fikih Sehingga Misalnya Ada Kasus Arisan Ada Kasus Arisan Kasus Arisan Itu Boleh Atau Tidak Itu Pertanyaannya Tahap Pertama Dilakukan Tasawur Ada Apa Di Arisan Oh Di Arisan Itu Ada Kayak Gini Ada Kayak Gini Kayak Gini Baik Kalau Begitu Saya Pahami Arisan Itu Akatnya Adalah Utang Misalnya Akatnya Adalah Utang Pi Utang Nah Mengarahkan Kasus Arisan Kepada Akat Utang Pi Utang Ini Namanya Takyif Fikih Nah Karena Sifatnya Pendekatan Karena Sifatnya Pendekatan Maka Anda Bisa Pastikan Pendekatan Itu Bisa Dari Banyak Arah Bisa Didekati Dari Atas Bisa Didekati Dari Bawah Samping Kanan Samping Kiri Karena Karena Sifatnya Pendekatan Karena Itulah Dalam Masalah Pendekatan Dalam Masalah Takyif Fikih Sangat Rentan Dengan Terjadinya Perbedaan Pendapat Menurut Ustadz A Itu Akatnya Utang Menurut Ustadz B Itu Akatnya Bukan Utang Akatnya Wadiah Titipan Menurut Ulama C Oh Itu Bukan Wadiah Bukan Utang Itu Akatnya Adalah Dua Akat Dalam Satu Akat Itu Adalah Bentuknya Dua Akat Dalam Satu Akat Dan Aneka Pendekatan Pendekatan Yang Yang Lainya Untuk Satu Kasus Karena Mereka Sedang Melakukan Takyif Fikih Dan Memungkinkan Dalam Sembuah Takyif Dalam Sebuah Kasus Didekati Dari Arah Yang Berbeda Beda Maka Nanti Mereka Akan Menyimpulkan Dengan Skema Takyif Fikih Yang Berbeda Beda Karena Sifatnya Pendekatan Ini Tidak Hanya Berlaku Untuk Kasus Jemaah Tidak Hanya Berlaku Untuk Kasus Bahkan Berlaku Juga Untuk Dalim Anda Bisa Perhatikan Seperti Perbedaan Yang Terjadi Antara Madhab Shafi'iyah Dengan Madhab Jumhur Lama Terkait Hukum Menyentuh Wanita Bagi Orang Yang Punya Wudhu Apakah Membatalkan Wudhu Ataukah Tidak Yang Disitu Allah Berfirman Tentang Beberapa Pembatal Wudhu Salah Satunya Adalah Aula Mastumun Nisa Atau Atau Ketika Kalian Lamastum An Nisa Wanita Apa Makna Lamastumun Nisa Lamastumun Nisa Makna Dohirnya Makna Dohirnya Adalah Menyentuh Sentuhan Fisik Sentuhan Fisik Sehingga Sentuhan Fisik Bisa Membatalkan Wudhu Dan itu Berlaku Untuk Wanita Yang Bukan Mahrum Kalau Mahrumnya Menurut Syafiyah Tidak Batal Wudhunya Ini Berdasarkan Tafsir Dari Teks Dan Makna Dohir Dari Kalimat Dan Inilah Madhab Syafiyah Mereka Mendekatinya Berdasarkan Makna Literasi Makna Yang Ada Di Teks Sedangkan Pendapat Yang Lain Mengatakan Bahasanya Lamastum Disitu Adalah Makna Mu'awal Dibawa Kepada Makna Yang Hasil Ta'wil Apa Ta'wilnya Ta'wilnya Adalah Jima Hubungan Badan Sehingga Awlamastumun Nisa Maknanya Adalah Atau Kalian Melakukan Hubungan Badan Sehingga Kalian Batal Sucinya Kalian Berhadas Satu Ayat Ayatnya Sama Sehingga Kalau Anda Ditanya Kenapa Terjadi Perbedaan Antara Madhab Syafiyah Dengan Madhab Jumhur Dalam Masalah Menyentuh Wanita Apakah Batal Atau Tidak Apakah Beda Dalil Jawabannya Tidak Beda Dalil Dalil Ayatnya Sama Namun Yang satu Mengatakan Ayat ini Dipahami Sebagai Makna Dohirnya Tekstualnya Menyentuh Disitu Adalah Menyentuh Fisik Dan Yang lain Mengatakan Menyentuh Disitu Maknanya Adalah Melakukan Hubungan Badan Ini Contoh Pendekatan Yang Berbeda Bisa Menghasilkan Hukum Yang Berbeda Baik Kita Baru Membahas Dua Tahapan Tahapan Tasawur Dan Tahapan Takyif Dan InsyaAllah Kita Masih Meninggalkan Dua Tahapan Berikutnya InsyaAllah Akan Kita Bahas Di Pertemuan Selanjutnya Wallahu Ta'ala Alam Wa Sallallahu An Nabi Muhammad Wa Ala Alihi Was Sahbihi Was Baik Selanjutnya Kita Berikan Kesempatan Bagi Para Pemirsa Untuk Menyampaikan Pertanyaan Kita Angkat Pertanyaan Melalui Wia Terlebih Sebelumnya Mohon maaf Ustaz Karena Ada Gangguan Teknis Ustaz Menjawab Pertanyaan Sambil Dipapan Tulis Dulu Di Scan Sebelah Sana Nah Pertanyaan Yang Pertama Ustaz Assalamualaikum Wa Wala Assalamualaikum Wurah Nanya Ustaz Apa Hukum Membeli Emas Di Sopi Dengan Sistem COD Jadi Beli Emas Dikirim Kurir JNT Dan Kita Bayar Saat Kurir Sudah Sampai Di Rumah Baik Kita Skip Dulu Pertanyaan Ini Yang Baik Baik Yang Kedua Bagaimana Dengan DP Menjelang Persalinan Contoh Lahiran Di bidan 15 juta Diminta DP 30% Padahal Belum Melahirkan Dan Itu Persalinannya Di rumah Bidan Datang Ke rumah Insyaallah Tidak Masalah Karena Akadnya Akad Jasa Kita Coba Angkat Penelpon Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Silahkan Saya Menanyakan Kan Kemarin Sempat Dibahas Ada Ada yang Bertanya Kemarin Tentang MLM Sistemnya Goror Yang Produknya Halal Tapi kan Yang dibahas Lebih ke Sistemnya Yang Goror Ustaz Yang Saya Tanya Kalau Misalnya Produk dari MLM Itu Halal Apakah Boleh Kita Melakukan Jual-beli Terhadap Produk tersebut Tanpa Maksudnya Kita Tidak Melakukan Penjualan Terhadap Sistemnya Kita Cuma Melakukan Penjualan Terhadap Produknya Karena Ada Sistem MLM Itu Ada Sistemnya Yang Seperti Ustaz Jelaskan Kemarin Ada Goror Bisa Juga Sebatas Jualan Produk Nanti Dia Mendapatkan Silisi Harga Dari Produk Tersebut Karena Dia Berfungsi Sebagai Reseller Seperti Itu Kemudian Yang kedua Yang ingin Saya Tanyakan Apabila Kita Beriklan Produk Apakah Apa Rambu-rambu Batasan Dalam Beriklan Produk Karena Kan Kalau Kita Reseller Dari Perusahaan Itu kan Konten Konten Iklannya Sudah Disiapkan Ada Biasa Gambar Ada Gambar Yang ada Musiknya Atau Bagaimana Hukumnya Hal Yang Seperti itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik Tentang Produk MLM Ini Saya Postul Bagaimana Hukum Berjualan Produk MLM Kemarin Sudah kita Sampaikan Bahwa Dalam MLM Ada Dua hal Yang perlu Dibedakan Ada Produk Dan Ada Sistem Kalau Hukum Jualan Produk Selama Dia Tidak Ada Unsur Haram Tidak Ada Unsur Najis Dan Tidak Membahayakan Bagi Manusia Dalam Penggunaannya Atau Dengan Kalimat Yang Lebih Ringkas Dia Memiliki Manfaat Yang Mubah Maka Insyaallah Perjualan Produk Seperti ini Hukumnya Diperbolehkan Sehingga Tidak Jadi Masalah Ketika Anda Terlibat Dalam Penjualan Produk Namun Anda Tidak Terlibat Dalam Sistem Mereka Sebatas Kulaan Produk Dalam Jumlah Banyak Lalu Anda Jual Dan Anda Mendapatkan Margin Hukumnya Diperbolehkan Wallahu Alam Kemudian Untuk Media Iklan Yang Sudah Disediakan Oleh Supplier Atau Oleh Produsen Dan Anda Tinggal Menggunakan Media Iklan Itu Apakah Hukumnya Boleh Atau Tidak Jika Media Iklannya Kurang Bagus Maka Sebaiknya Anda Tinggalkan Tapi Kalau Media Iklannya Tidak Ada Masalah Dari Sisi Syari Silahkan Digunakan Wallahu Alham Kita Coba Angkat Penelpon Berikutnya Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Silahkan Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Anda Sudah Terhubung Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Mau Nanya Ustaz Masalah Berkenaan Masalah Pekerjaan Ana Ustaz Hukumnya Dimana Ya Ustaz Pekerjaan Ana Ini kan Bergerak Di bidang Trading Batubara Ustaz Sumber Batubara Yang Diambil Itu Dari Tambang Ilegal Terus Perusahaan Ini Menjual Kembali Batubara Yang Diambil Ini Dengan Sistem Resmi Dukumen Resmi Tapi Sumbernya AA Sumbernya Dari Tambang Tambang Ilegal Ustaz Dimana Hukum Pekerjaan Ana Maksudnya Tambang Ilegal Gimana Tambang Tambang Tidak ada Dokumen Berusahaan 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 Trading Batubara Berusahaan Ini Mengambil Membeli Batubara Dari Tambang Tidak ada Dokumen Resmi Dari Pemerintah Terus Menjual Kembali Batubara Tersebut Dengan Dokumen Resmi Yang Baru Dikeluarkan Hukum Pekerjaan Ana Di Perusahaan Ini Gimana Ustaz Baik Tapi Tidak Ada Istilah Mencuri Milik Orang Lain Mengambil Hak Milik Orang Lain Hanya Tidak ada Izin Dari Pemerintah Baik Barakallahu Waalaikumsalam Warahmatullahi Tayyip Mungkin Ini Masalah Yang Cukup Besar Dan Saya Tidak Bisa Memberikan Keterangan Tentang Ini Namun Sebagai Garis Besar Saja Bahwa Bukan Syarat Dalam Masalah Kehalalan Jual Beli Harus Ada Izin Dari Pemerintah Karena Selama Barang Itu Dimiliki Oleh Seseorang Serasa Maka Hukum Asalnya Dia Berhak Untuk Menjual Barang Itu Dan Ada Banyak Barang Yang Kita Jadikan Sebagai Objek Transaksi Jual Beli Tapi Dia Tidak Punya Izin Anda Datang Ke Pasar Disitu Ada Banyak Sekali Barang Yang Tidak Punya Izin PIRT Tidak Punya Izin BP POM Dan Seterusnya Contohnya Pak Geto Cenil Cilok Apalagi Pukis Gandos Dan Ini Makanan Makanan Yang Ada Di Pasar Termasuk Klepon Dia Dibuat Tanpa Ada Izin PIRT Dan Seterusnya Boleh Enggak Transaksi Seperti Ini Jawabannya Boleh Cuman Pemerintah Kita Dalam Rangka Untuk Menertibkan Tambang Maka Mereka Menetapkan Bahwa Setiap Kegiatan Tambang Harus Berizin Tambang Ini Ada Izin Nah Sejauh Mana Kita Boleh Berinteraksi Dengan Tambang Tambang Yang Tidak Perizin Boleh Enggak Mengambil Hasil Dari Mereka Mungkin Bisa Ditanyakan Ke Asatidah Yang Lain Seperti Ustaz Irwandi Maupun Yang Lainnya Wallah Baik Coba Kita Bacakan Pertanyaan Melalui WA Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Gimana Hukum belanja Di toko Yang harga Antara Memakai Member Dan tidak Memakai Member Berbeda Ya Membernya Berbayar Atau tidak Nah Disini Yang jadi Pertanyaan Berbayar Ataukah Gratis Disini Tidak Dijelaskan Nah Kalau Dia Berbayar Goror Kalau Dia Gratis Hukumnya Boleh Misalnya Untuk Menjadi Member Perlu Bayar Uang 100 Ribu Maka Jadi Member Nah Uang 100 Ribu Lalu Dicara Jadi Member Dibuktikan Dengan Sebuah Kartu Yang Nilai Kartu Itu Mungkin Cuman 7 Ribu Atau 8 Ribu Berbayar Seperti Ini Berarti kan Disini Dapat Apa Dia Dapat Peluang Diskon Sehingga Nanti Harganya Lebih Murah Kenapa Saya Sebut Peluang Diskon Karena Belum Pasti Anda Belanja Itu kan Tidak Pasti Hari ini Bisa Belanja Mungkin Tidak Besok Tidak Belanja Bisa Jadi Anda Pindah Rumah Atau Anda Tidak Punya Keinginan Untuk Belanja Karena Ternyata Ketersediaan Barang Disitu Tidak Begitu Lengkap Dan Seterusnya Berarti Disini Anda Membayarkan Iwat Tertentu Tapi Anda Mendapatkan Mu'awad Yang Enggak Jelas Enggak Pasti Sifatnya Peluang Inilah Sisi Goror Kenapa Disebut Goror Ketika Berbayar Karena Yang Didapatkan Dalam Kartu Member Itu Berupa Diskon Sifatnya Baru Peluang Wallahu Alam Baik Kita Coba Angkat Penurun Berikutnya Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Wurrahmatullah Silahkan Ustaz Terima kasih Atas Ilmunya Baru Kalau Fikum Saya Mau Bertanya Ustaz Silahkan Halo Silahkan Ustaz Apa Hukumnya Jika Kita Beli Makanan Dari Pedagang Kaki Lima Yang Mungkin Tidak Mempunyai Izin Dari Pemerintah Perjualan Di sana Atau Mengambil Hap Jalan Gitu Ustaz Karena Ada Teman Saya Tidak Mau Beli Makanan Dari Kaki Lima Karena Katanya Kaki Lima Mengambil Hak Jalan Gitu Ustaz Terus Ada lagi Ustaz Kalau Berlain Saya mau Bertanya Kan Sekarang Masih Ada Covid-19 Gitu Ya Ustaz Nah Kalau Misalnya Kita Sebagai Laki-laki Tidak Soleh Di Masjid Karena Di Masjid Tersebut Belum Menerapkan Protokol Kesehatan Baik Dan Tidak Ada Yang Pake Masker Baik Terima kasih Ustaz Saya Kalau Hukum Saya Bahas Di Buku Yang Berjudul Pasar Muslim Dan Dunia Makelar Tentang Hukum Jualan Di Trotoar Ini Boleh Atau Tidak Jualan Di Pinggir Jalan Di Trotoar Dan Seterusnya Alhamdulillah Saya Menemukan Keterangan Yang Disampaikan Oleh Ibnu Qudama Tentang Masalah Jualan Di Trotoar Di Pinggir Jalan Dalam Keterangan Yang Disampaikan Oleh Ibnu Qudama Beliau Mengembalikan Ini Kepada Uruf Yang Berlaku Di Masyarakat Satu Yang Kedua Mengembalikan Kepada Aturan Dan Sebenarnya Aturan Itu Bagian Dari Urf Beliau Kembalikan Kepada Uruf Kepada Tradisi Yang Berlaku Di Masyarakat Dan Beliau Juga Kembalikan Kepada Aturan Yang Berlaku Di Masyarakat Baik Dari Pihak Pemerintah Maupun Kesepakatan Tidak Resmi Yang Ada Di Masyarakat Selama Dua Hal ini Membolehkan Maka Insya Allah Orang Yang Berjualan Di Tempat Seperti Ini Tidak Jadi Masalah Kita Punya Banyak Sekali Kejadian Kayak Gini Terutama Ketika Hari Ahad Ada Car Free Day Jalan Ini Dipuntu Bahkan Dijaga Polisi Yang Jualan Mau Anda Pakai Lewat Anda Tidak Boleh Dijaga Di Depan Sama Tugas Kadang Polisi Kadang Dari Dinas LLJ Sehingga Anda Mau Melintas Pakai Kendaraan Malah Dilarang Yang Jualan Malah Diperbolehkan Padahal Itu Jalan Jalan Protokol Besar Buntu Jualan Silahkan Lewat Tidak Boleh Padahal Itu Jalan Kenapa Uruf Dan Aturan Yang Mengatur Itu Terus Gimana Hukumnya Jualan Disitu Insyaallah Diperbolehkan Karena Secara Uruf Itu Boleh Dan Secara Aturan Itu Boleh Baik Pendekatan Ibnu Kudama Dari Mana Beliau Membolehkan Ini Yang Beliau Sampaikan Adalah Kejadian Yang Ada Di Jalanan Mekah Dan Madinah Jadi Sejak Sejak Masa Silam Masjid Haram Dan Masjid Nabawi Di Sekitarnya Itu Banyak Sekali Penjual Sejak Masa Silam Dan Kata Ibnu Kudama Itu Disaksikan Oleh Awam Uhum Baik Masyarakat Umum Maupun Ulam Semuanya Tau Bahkan Katanya Yang Pernah Informasi Yang Pernah Saya Dapatkan Sofa Dan Marwah Dulu Terpisah Dengan Masjid Harum Jadi Ini Ka'bah Ini Masjid Harum Sofa Dan Marwah Terpisah Dari Masjid Harum Sofa Ini Marwah Terpisah Orang Ketika Mausai Jadi Selesai Dia Tawaf Mausai Dia Harus Menembus Kerumunan Orang Yang Ini Bukan Di Dalam Masjid Ini Di Luar Masjid Baru Kemudian Setelah Itu Sampai Di Bukit Sofa Disini Ada Pasar Jadi Antara Sofa Dan Marwah Ada Pasar Ada Banyak Orang Jualan Dan Itu Di Masa Silam Sebelum Ini Dimasukkan Kedalam Masjid Dan Itu Apa Kita Bisa Tahu Orang Ketika Melakukan Praktik Ini Berarti Dia Berada Di Jalanan Karena Ini Jalur Antara Sofa Atau Jalur Antara Masjid Haram Ke Sofa Mungkin Ini Dikasih Jalan Yang Disini Sepi Tidak Ada Orang Jualan Mungkin Tapi Antara Ini Ada Pasar Sehingga Masih Berpakaian Ikhrom Mungkin Mampir Dulu Belanja Apa Masih Berpakaian Ikhrom Belum Selesai Haji Atau Belum Selesai Sa'i Belum Selesai Umrohnya Dia Belanja Dulu Dulu Ada Seperti Itu Termasuk Juga Di Jalanan Antara Mekah Dan Madinah Ini Bistilah Haram Ada Banyak Perumahan Hotel Hotel Disini Hotel Masa Silam Mungkin Beda Dengan Hotel Sekarang Orang Juga Kadang Bangun Tenda Di Sekitar Sini Nah Perjalanan Ini Isinya Orang Jualan Kata Ibn Kudama Itu Hal Yang Umum Set Masa Silam Dan Tidak Ada Yang Mengingkarinya Lalu Belijadikan Itu Sebagai Alasan Berarti Tidak Jadi Masalah Artinya Hal Seperti Ini Diperbolehkan Oleh Para Ulama Kaum Muslimin Ketika Itu Kecuali Kalau Secara Uruf Itu Dilarang Secara Aturan Itu Juga Dilarang Maka Perjualan Disitu Melanggar Hak Orang Lain Misalnya Tidak Waktunya Car Free Day Jualan Disitu Dan Kadang Ada Polisi Satpol PP Satpol PP Yang Keliling Menertibkan Sehingga Ketemu Orang Yang Jualan Disitu Diangkut Barangnya Nah Kita Tidak Boleh Membeli Dari Orang Ini Karena Ini Bisa Membuat Dia Semakin Melanggar Aturan Wallah Baik Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya mau Membeli buku Digital Atau e-book Tapi Pembayarannya Menggunakan pulsa Apakah Diperbolehkan Dan apa Hukumnya Insyaallah Tidak masalah Karena Pulsa Termasuk Properti Digital Yang punya Nilai Dan Di Masyarakat Kita Terkadang Digunakan Sebagai Alat Tukar Wallah Insyaallah Nanti Akan Ada Pembahasan Tentang Masalah Uang Digital Kita Coba Angkat Berikutnya Silahkan Waalaikumsalam Alhamdulillah Silahkan Saya mau Tanya Transaksi Antar bank Nah Terus ada Teman Yang Menggunakan Transaksi Antar bank Itu Jadi Free Jadi Katanya Terus Kita Misalnya Dari bank A Bank B Jadi Kita Transpandol Ke Flips Terus Ada Nanti Apa Tiga Digit Belakang Itu Buat Apa Menandakan Transaksi Kita Transper Ke sana Nanti Kita Konfirmasi Nanti Si Flips Itu Transfer Lagi Ke B Itu Tidak Ada Biaya Apakah Boleh Menggunakan Aplikasi Itu Baik Jadi Ada Tiga Digit Yang Itu Merupakan Nomor Unik Iya Nomor Unik Jadi Kita Tidak Ada Biaya 6500 Antar bank Seperti Biasa Kalau Langsung Transfer Dari Bank A Ke Bank B Jadi Ada Perantara Ke Flips Nanti Flips Itu Transfer Lagi Ke Bank B Jadi Kita Free Itu Ya Makasih Wajah Wa Wa Wala 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 Yang Saya Pahami Dari Kasus Flip Sehingga Kita Bisa Bebas Biaya Berarti Disitukan Tahapannya Pengirim Ke Flip Kemudian Flip Ke Penerima Wallahu Ta'ala Alam Yang Saya Pahami Ini Seperti Akat Wakalah Sehingga Disini Anda Mewakilkan Kepada Flip Tolong Serahkan Uang Saya Kepada Penerima Dan Wakalah Free Boleh Enggak Boleh Saja Saya Titipkan Kepada Si A Mas Ini Ada Uang Satu Juta Tolong Kasihkan Ke Si B Kamu Kan Tetangganya B B Saya Kasihkan Kepada Si A Berangkat Si A Sambil Dia pulang Sehingga Saya Tidak Perlu Bayar Biaya Administrasi Beda Kalau A Sama B Tempatnya Jauh Bisa Nggak Kamu Antarkan Ke B Mungkin A Minta Biaya Ongkir Tapi Ini Tidak Karena Dia Tetangganya B Saya Titipkan Ke Si A Lalu Dibawalah Si A Dan Dikasihkan Sebi Ke B Tidak Jadi Masalah Apalagi Uang Ini Tidak Mengendap Lama Di Flip Begitu Flip Menerima Langsung Flip Melakukan Tugasnya Dengan Mengirimkan Kepada Penerima Insyaallah Tidak Masalah Wallahu Alam Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Ya Saya Menanyakan Anak saya Mahasiswa Di luar kota Dia Untuk Mungkin Karena Uang Sabunnya Mepet Jadi Dia Mungkin Kalau Untuk Beli makan Lewat GoFood Itu Ustaz Ya Jadi Tapi Dia Tidak Isi saldo Langsung Banyak Itu Tidak Jadi Misalnya Mau beli Makanan Seharga Rp50.000 Jadi Dia Baru Memasukkan Uangnya Di GoFood Kemudian Langsung Buat Beli Makan Menggunakan GoPay Menggunakan GoPay Untuk Pembayaran GoFood Iya Tapi Itu Tidak Diendapkan Jadi Dia Mau beli Dia Langsung Masuk Uang Misalnya Rp50.000 Langsung Buat Bayar Tapi Karena Dia Mungkin Tertarik Sama Mungkin Kalau Lewat Dari GoPay Itu Jadi Dia Mungkin Dapat Potongan Harga Gitu Iya Cukup Ibu Satu Lagi Sekarang Kan Kalau Untuk Itu Kasusnya Untuk Yang Masih Kasih Yang Ibu Ini Tentang SopiPay Jadi Kalau Sekarang Kalau SopiPay Itu Misalnya Kita Harus Dapat Gratis Onggir Kita Harus Punya Saldo Di SopiPay Nah Untuk Mengatanya Itu Seperti Itu Juga Gimana Kalau Kita Mau Beli Baru Kita Masukin Uang Ke SopiPay Langsung Dalam Waktu Hitungan Menit Kita Buat Beli Juga Akhirnya Saldo SopiPay Kosong Tapi Kita Dapat Keuntungannya Dapat Gratis Onggir Tadi Itu Gimana Hukumnya Cukup Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan Yang Disampaikan Sebenarnya Baru Akan Kita Bahas Di Kajian Seputar Ini ya Uang Online Digital Currency Yang Itu Ada Di Halaman 148 Eh 144 Sehingga Disitu Ada Apa Disini Penggunaan Uang Digital Di Dunia Maya Ada E-money Kemudian Ada Pembahasan Tentang Gopay Dan Seterusnya Ini Insyaallah Baru Kita Bahas Di Halaman 144 Namun Pertanyaan Sudah Banyak Masuk Pertanyaan Sudah Banyak Masuk Cuman Intinya Begini Jadi GoPay Takyev VK Setelah Kita Lakukan Task Award Dan Takyev VK Para Ustadz Beda Pendapat Tentang Takyev VK Gopay Ada Sebagian Ustadz Yang Menilai Baik Gopay Sopipay Dan Beberapa Dompet E-wallet Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perusahaan Tertentu Ada Ada Mengatakan Itu Akadnya Utang Ada Yang Mengatakan Itu Akadnya Kord Ada Yang Mengatakan Akadnya Wadiah Ada Yang Mengatakan Akadnya Adalah Ijaroh IMFD Ijaroh Mausuf Fizima Ada Yang Mengatakan Itu Adalah Bentuk Akad Membeli Jasa Yang Sudah Dijelaskan Di Awal Ada Yang Mengatakan Itu Akadnya Akad Sorf Jual Beli Mata Uang Yang Berbeda Ini Beberapa Pendekatan Yang Pernah Saya Dengar Ada Empat Ada Kord Ada Wadiah Ada IMFD Ada Sorf Nah Karena Ada Banyak Pendekatan Berarti Kita Nanti Mau Pilih Pendekatan Mana Yang Paling Mendekati Pendekatan Yang Paling Mendekati Maksudnya Yang Paling Sesuai Karena Ada Perbedaan Dalam Takyafiki Nah Kalau Kita Sepakat Misalnya Kita Sepakat Saya Sepakat Dengan Ustadz Erwandi Dengan Ustadz Pipe Adalah Akat Kort Akat Utang Kalau Anda Sepakat Dengan Itu Berarti Manfaat Yang Anda Dapatkan Dari Transaksi Itu Hukumnya Dilarang Meskipun Sifatnya Hanya Sesaat Diisi Dulu Saldo Tujuan Awalnya Memang Dari Awal Tujuan Awalnya Dari Anda Ngisi Saldo Adalah Untuk Dapat Diskon Kalau Mahasiswa Di Gopi Kalau Ibu Ibu Di Sopi Pay Kalau Emang Tujuan Awalnya Seperti Itu Kan Berarti Ingin Mendapatkan Manfaat Dari Transaksi Utang Kamu Tak Utangi Sesaat Nanti Saya Dikasih Diskon Kalau Kayak Gini Ya Kita Berarti Mencari Riba Dari Depan Perhitungan Bunga Di Bank Itu Apa Rumusnya Kayaknya Jam Sekian Nanti Nanti Akan Muncul Bunganya Misalnya Anda Melihat Di sebuah Bank Perhitungan Bunganya Itu Setiap Pekan Misalnya Yaitu Di Akhir Tutup Buku Hari Jumat Malam Langsung Anda Masukkan 1M Di Bank Jumat Malam Sebelum Perhitungan Bunga Nah Sistem Bank Melakukan Perhitungan Uang Ini Meskipun Baru Masuk Dianggap 1 Pekan Akhirnya Dihitung 1M Dapat Bunga Jadinya 1,01M Ada Dapat 10 Juta Begitu Sudah Masuk Di hari Sabtu Diambil Boleh Enggak Bunga Yang Didapatkan Enggak Boleh Meskipun Uang itu Hanya Sesah Wallah Sehingga Untuk GoPay Dan SoPay Dengan Penggunaan Yang Niatnya Seperti Tadi Kami Sangat Tidak Rekomendasikan Demikian Semoga Menjadi Kajian Yang Bermanfaat Wasallallahu Nabi Muhammadin Wa Al-Ali Wasahbihi Wasallam Waakhiru Da'wan Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dibidog 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 Dibidog